Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Seperti yang kita tahu, Mitsuki merupakan salah satu karakter yang sangat unik Mitsuki merupakan hasil percobaan Orochimaru dan saat ini menjadi anak Orochimaru Mitsuki memiliki kemampuan ninja yang sangat luar biasa untuk anak seusianya Terutama dia mampu menguasai Sagemodo di usianya yang sangat muda Bayangkan, masih tetap anak-anak namun telah dapat mengaktifkan model Sage Uniknya, kemampuan Sagemodo Mitsuki tidak melalui latihan sama seperti Naruto Karena itu, kali ini kita akan bahas tentang sosok Mitsuki dan kemungkinan dia memiliki DNA Otsutsuki Tapi, sebelum lanjut kami ingin menginformasikan kalau sekarang kami sedang mengadakan giveaway Untuk informasi lengkap mengenai giveaway, silahkan baca di kolom deskripsi Jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndevelopers.com Ada banyak informasi dan tontonan seru di sana seputar dunia manga Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out Kemampuan dahsyat Mitsuki yang membuat kami curiga ada DNA yang begitu istimewa Yang mengalir dalam badan Mitsuki Seperti yang kita ketahui, Mitsuki adalah manusia sintesis Yang diciptakan dari rekayasa genetika yang dikerjakan oleh Orochimaru Saking istimewanya Mitsuki, Orochimaru sampai menganggapnya sebagai anaknya sendiri Itu bermakna Mitsuki adalah maha karya paling baik yang paling hebat yang diciptakan oleh Orochimaru Bila Mitsuki adalah salah satu maha karya paling baik dan paling hebat Pasti dia juga diciptakan memakai DNA-DNA yang paling baik yang bisa Orochimaru kumpulkan Jika kita lihat dari penampilan Mitsuki, warna rambut, umur, dan warna cakra yang dipunyainya Kami menduga Mitsuki memiliki DNA seseorang dan orang itu talent adalah Toneri Otsusuki Toneri Otsusuki muncul sesudah peran dunia keempat Shinobi Dan bisa dikatakan, dia menjadi orang ketiga di antara hubungan Naruto dan Hinata Ketika Toneri mendadak datang ke bumi serta menginginkan meminang Hinata menjadi istri Naruto tidak terima Hingga akhirnya terjadi pertempuran yang sangat hebat di antara keduanya Untuk memperlebutkan Hinata Sekaligus untuk menyelamatkan bumi Yang saat itu didekati oleh bulan Yang berpotensi akan menghancurkan kehidupan di bumi Pertarungan final antara Toneri melawan Naruto memanglah tidak berlangsung di bumi Tetapi mereka bertarung di bulan Dan dengan kemampuan Tenseigannya Toneri menggerakkan bulan untuk ditabrakan ke bumi Hingga banyak pecahan batu bulan yang berhamburan masuk ke atmosfer bumi Ketika Naruto dan Toneri bertarung Dalam pertarungan itu, Toneri memanglah berhasil ditaklukkan oleh Naruto Serta diarahkan kembali kepada jalan yang benar Toneri pada akhirnya mengakui kekeliruannya Setelah berjanji tidak akan mengganggu lagi Naruto dan Hinata Dan tidak akan datang ke bumi Tetapi, sepanjang pertarungannya dengan Naruto Toneri berkali-kali memperoleh pukulan telak Yang membuat sebagian tetes darah mengucur dari badannya Darahnya itu tentu melekap pada satu di antara pecahan batu bulan Yang mungkin saja ada beberapa di antaranya yang jatuh ke bumi Kami rasa, sesudah peristiwa itu Orochimaru melakukan riset Untuk mencari sisa-sisa darah Toneri Yang mungkin saja tertempel pada satu di antara pecahan batu bulan Dan mungkin saja, kerja keras Orochimaru berhasil Lewat sisa-sisa darah Toneri itu Orochimaru lalu menganalisa DNA-nya Dan memakainya untuk membuat seorang anak manusia pilihan Sistem pencarian sampel DNA dari darah Toneri itu Pasti memerlukan waktu yang cukup lama Mungkin saja sampai satu tahun atau lebih Saat Orochimaru sukses menciptakan embryo dari DNA Toneri Berbarengan Hinata serta Naruto menikah Waktu embryo Mitsuki mulai tumbuh Waktu itu juga Hinata tengah hamil anak pertamanya Itulah mengapa Mitsuki serta Boruto tampak seumuran Karena Mitsuki diciptakan dari DNA Toneri Tampilan keduanya menjadi tampak serupa Keduanya mempunyai rambut berwarna biru muda Mata yang mirip serta warna chakra yang sama Chakra yang dimiliki oleh Mitsuki ketika masuk ke mode Sage berwarna biru Mirip dengan chakra punya Tenori ketika menggunakan Tensei Gun Dan yang paling penting Ketika Mitsuki masuk ke mode Sage Timbul tanduk di tengah kepalanya Persis dengan ketika Toneri masuk ke mode Tensei Gun Kekuatan Mitsuki yang dengan mudahnya menguasai Sage Mode Juga patut dicurigai Mode Sage bukanlah mode yang mudah dikuasai Bahkan Jugo yang mampu menyerap chakra alam secara alami pun kesulitan mengendalikannya Mungkin saja alasan mengapa Mitsuki dapat mengaktifkan mode Sage tanpa latihan Karena di dalam tubuhnya mengalir darah Otsusuki Alasan lain mengapa kami berspekulasi kalau Mitsuki adalah kloningannya Toneri Karena keduanya memiliki jalinan dengan bulan Nama Mitsuki berasal dari kata Mi yang bermakna 6 dalam penanggalan Cina Yang mengacu pada diri Mitsuki yang disebut kloningan ke-6 dari Mitsuki-Mitsuki yang lain Serta Suki dari bahasa Jepang yang bermakna bulan Mitsuki sendiri memposisikan dirinya menjadi bulan Yang juga akan senantiasa berdampingan dengan Boruto yang dia anggap sebagai mataharinya Toneri sendiri adalah satu-satunya Otsusuki yang sekarang ini tinggal di bulan Serta dia juga selalu mengawasi Boruto Sembari melihat perkembangan Jugan yang merupakan kekuatan mata Boruto dari bulan Itulah alasan mengapa kami meyakini jika Mitsuki adalah kloningan Toneri Otsusuki Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih